Edisi spesial bahas 22 saham pilihan penonton jelang pelantikan presiden Kira-kira kita mau bahas apa ya? Yuk kita langsung mulai aja Jadi saya akan ke kolom komentar dulu karena saya akan bahas saham-saham pilihan dari teman-teman yang udah masuk di kolom komentar ya Kita mulai dari paling bawah, kalau nggak salah ini kemarin udah kita ke akun Youtube dengan nama Yohakim Nah tolong bahas saham LPKR, sudah saya catat sih sebenarnya ya Ada LPCK, ISAT, BRMS, Diltins, MNDC Nah ini total semua dari yang request ada 22, jadi pertama kalinya nih Biasanya aku bahas saham itu cuma sekitar 10-15 mentok, tapi kali ini sampai 22 saham Mudah-mudahan waktunya bisa kita kejar nih Oke aku akan bahas, ini juga ada terakhir dari Bu Entin yang sudah setia-setia di Youtube ini dari sejak lama ya Bu Entin Agro, nanti kita bahas agronya Tapi kita cek dulu untuk kompositnya, kira-kira mau ke arah mana, nanti baru kita bahas satu per satu Terutama ada yang nanya soal Big Bang, ini dari Flying High Videography Tolong bahas Big Bang, BBTM, Bridge, Jalan Pelantikan Presiden Baru Kapan sih Pelantikan Presiden? Yaitu tanggal 20 Oktober ya, which is hari Minggu ini Dan bertepatan dengan hari Katina tuh, jadi mudah-mudahan hari bagus Mudah-mudahan semuanya berjalan sesuai dengan apa adanya Dari teknikal untuk IHSG kita Teknikalnya kalau kemarin-kemarin, pas waktu seni saya udah bilang ya Bahwa momentumnya nih bagus, yaitu membaik karena berwarna merah tua Biasanya kalau momentum yang berwarna merah tua dan semakin mengecil Itu kita gunakan untuk bottom phishing Jadi kalau di saham dan teman-teman menemukan saham ini lagi di area support Lalu momentumnya semakin membaik, yaitu jadi merah tua tapi semakin mengecil Maka bisa teman-teman gunakan untuk bottom phishing Ini lagi di resistrennya IHSG kita Mudah-mudahan bisa breakout Kalaupun breakout, kira-kira targetnya kemana nih Kayaknya sih udah nggak banyak targetnya Karena saya sempat cekin pakai Fibo Nah ini pas nih IHSG kita tuh mantul di Fibo yang warna umu ini Yaitu Fibo 0,5 dan dia mantul Sekarang kita mau ngecek kira-kira dia bisa naiknya kemana Maka kita hitung lagi, ukur lagi nih Dari 0 biasanya targetnya adalah ke 0,5 yang di sebelah sini Atau bahkan maksimal di area 0,786 Kalau 0,786 biasanya itu bagus artinya Artinya akan lanjut dan berpotensi untuk all time high lagi Tapi kalau 0,786nya ini tidak bisa di break Maka dia akan berbalik arah, akan turun Jadi kita mau lihat ya Akankah dia bisa menembus Satu-satu dulu Yaitu area 0,5nya dulu 0,618 baru ke 0,786nya By the way Fibo di sini juga ada sih Jadi buat teman-teman yang penasaran Aku pakai tools apa sih? Ini namanya adalah tools dari Wisdom and Invest Jadi ini bikinan kita Tidak bisa didapatkan dimanapun Dan cara mendapatkannya hanya dua cara Yaitu menjadi member yang pertama Tentunya kalau member berbayar ya Karena berlangganan Dan itu akan mendapatkan semua fasilitas di Wisdom and Investor Masuk teman-teman mendapatkan stock pick Lalu ada kelas edukasi Lalu ada chatbot Chatbotnya ini banyak banget Ada screener, screenernya juga banyak banget Dan kita ada broadcast channel Yang memberikan sinyal per 30 menit Nah di sini Kalau di end of IOD atau end of day Jadi penutupan market itu biasanya ada langsung si NBSA NBSA itu data foreign ya Kira-kira saham apa yang ada foreign inflow Yang foreignnya net buy terbesar dan foreignnya net sell terkecil Kalau yang di atas ini artinya foreignnya net buy terbesar Semakin bawah semakin kecil dan kalau minus itu artinya net sell Kembali ke IHSG kita Jadi komposit Kalau FIBO ini bisa direquest juga Di fasilitasnya Wisdom and Invest di dalam chatbot Jadi tinggal diketik lalu dia akan muncul Nah kira-kira targetnya kemana Ya mudah-mudahan ke area FIBO yang itu tadi Kalau break lagi maka berpotensi banget untuk uji all time high Ya nanti kita lihat ya Biasanya bulan-bulan Oktober ini Memang nuansanya itu Halloween Horor Tapi mudah-mudahan kali ini berbeda Nggak selalu sama ya kondisinya Kita juga ada Ini untuk melihat Kecenderungan Ini slash SP maksudnya adalah stock performance Jadi kita bisa melihat kira-kira kecenderungannya IHSG itu setiap Oktober hijau atau merah I'm sorry ini datanya lagi 1, 2, 3, 4 Belum direfresh nih kelihatannya Biasanya datanya itu yang kita pakai sekitar 10 tahunan ya Jadi harusnya pakai data 10 tahunan Jadi kita melihat Rata-rata kecenderungannya itu apa Biasanya Oktober itu masih oke September yang merah-merah terus ya Nanti Novembernya juga kembali merah lagi Desembernya mudah-mudahan ada Santareli Ataupun ada window dressing Mudah-mudahan Lalu Januari Biasa ada Januari efek Tapi kadang-kadang nggak selalu terjadi ya Jadi kita tetap patokannya adalah ke chart aja Kita gunakan price action Kita melihat pergerakannya seperti apa Kembali tadi ke composite Jadi chart yang pertama itu chart win yang teknikal Lalu chart kedua kita akan cek foreign flow-nya Karena biasanya kalau foreign-nya lagi in flow atau net buy Maka kecenderungannya IHSG kita juga akan naik Kalau di chart ini cara bacanya adalah Yang ijo-ijo foreign-nya net buy Yang oran-oran itu foreign-nya net sell Jadi kelihatan ya ketika foreign atau asing ini net buy IHSG kita juga naik Dan ketika net sell maka ininya turun IHSG kita turun Tapi tetap ya nggak semua saham pergerakannya itu sama Jadi misalnya kalau misalnya foreign-nya in flow Tapi kok saham saya nggak naik-naik ya Karena memang nggak mendapatkan in flow Dari si foreign Makanya kita tetap harus utamakan price action Atau technical analysis juga Jadi itu IHSG-nya Salam pertama yang aku mau analisa yaitu LPKR LPKR ini masih bagus ya Sebetulnya karena dia masih di dalam channel up Support trend ini Resist trend-nya ini Jadi semua support dan resist itu Sudah di otomatis generate oleh sistem Jadi teman-teman nggak pusing Dimana sih support, dimana sih resist Karena udah dibikinin hama si chart ini Bahkan sampai ke support dan resist trend Kalau yang ini juga ya support dan resist ini Kalau yang di sini itu support resist secara daily Yang kotak-kotak ini support resist secara weekly Jadi komplit banget Momentumnya juga paling mudah kita untuk gunakan Jadi buat teman-teman yang belum tahu cara pakai chart ini Chart ini tuh sebenarnya simple Tinggal lihat aja momentumnya Itu yang selalu saya ajarin Jadi kalau masih bingung Maka lihat aja momentum Kalau biru Birunya biru Benkur atau biru BCA ya saya bilangnya Bukan kode saham Tapi birunya itu memang biru khas BCA Itu bagus terutama kalau momentumnya meningkat Jadi kalau momentumnya itu meningkat Itu bagus Disanalah harusnya kita entry Jadi kita mengikuti trend Ketika dia merah Maka hindari Kalau dia momentum merah Tua dan membaik Seperti tadi ya IHSG Maka kita gunakan kesempatan itu untuk speculative buy Atau bottom fishing Kita belinya di bawah Kalau yang ini Harganya semakin turun Tapi momentumnya Trendnya semakin mengecil Artinya Bullish Divergent Nah saat ini Momentumnya secara trend Sebetulnya melemah ya Jadi harus waspada Di support trend 102 Selama dia berada di dalam support trend ini Di dalam channel up ini Dia masih up trend Masih oke Tapi kalau dia breakdown Atau closing di bawah 102 Artinya trendnya berakhir Begitu berakhir Ada dua possibility Yaitu dia akan langsung turun ke bawah Sorry Penurunannya terlalu ekstrim Turun ke bawah Atau dia akan sideway Misalnya jebol nih Habis itu dia akan sideway dulu gitu Kecenderungannya biasa Pergerakan saham itu seperti itu Breakdown Konsolidasi Atau sideway Lalu lanjut lagi ke bawah Atau dia ternyata False breakdown Maka dia akan naik ke atas Gitu ya Jadi lihat-lihat Pergerakannya kira-kira bagaimana So far candle hari ini sih Masih sideway Masih konsolidasi Masih butuh Ini ya Kepastian lagi Kalau yang belum punya Bisa wait and see Di dekat-dekat 102 Sampai 107 Kalau dia masih bagus Maka boleh Untuk spec buy Kalau yang mau Spec buy Juga boleh Kecuali dia breakdown 102 Maka Ntar dulu Atau Kalau dia kesini Lalu dia mantul Itu boleh banget ya Untuk spec buy Dengan potensinya Dia pasti akan kembali Menguji Resist 121 Sampai 126 So far LPKR nya Masih masih bagus ya Hold aja Coba kita cek Dengan chart yang lain Kita punya banyak chart Foreign inflow sih Gak ada Maka kakinya juga Biasa aja Dia pake technical aja Memang si LPKR ini Hanya untuk Fast trading Bukan untuk Hold secara Long term Oke next LPCK Satu keluarga LPCK Saya gak gitu Tertarik Meskipun bisa aja Dia akan digoreng juga Cuma Dia gak begitu liquid Kalau yang tadi kan LPKR Kita bisa lihat Liquiditasnya Udah liquid banget Volumenya juga ada Kalau yang LPCK itu Transaksinya Hanya 0,05 Dan rata-rata Transaksi 0,42 Biasanya Ini berpotensi Bit overnya itu Gak rata nih Jadi bisa kadang-kadang Bitnya hilang Overnya hilang Lompat-lompat Gak rapi Biasanya saya gak suka Sam-sam yang seperti itu Kecuali Dia sudah mulai Rapi Mulai liquid Nah itu baru enak Untuk kita tradingkan Karena biasanya Kalau sahannya sudah Seperti itu Jalannya itu lama Sama seperti Si LPKR Kalau dia udah Mulai liquid Ini yang tadinya Gak ada Volume Tapi mulai ada Volume Rata-rata Transaksinya semakin Meningkat Biasa Jalannya itu Gak sebentar Jadi LPCK Tapi kalau teman-teman Yang mungkin Budgetnya tipis Mau coba Coba sedikit ya Satu lot Dua lot gitu Itu Di support 695 Mudah-mudahan Dia mantul Ya buat copet aja ya Buat fast trading aja Cuma kalau bit overnya Gak rapi Juga agak bingung sih ya Kita mau haki Juga susah ntar Lanjut ya Ke isat Isatnya Tinggal lihat momentum Momentumnya Lagi belum oke nih Masih merah merona Coba kita cek Secara weekly dulu Sebentar Saya request dulu ya Aduh Salah ketik Isat Saya cek secara weekly dulu Lihat ada foreign flow enggak Foreign flow nya ada ya Tapi secara teknikal sih Lagi enggak oke nih Lagi uji support Mudah-mudahan mantul ya Ini ada support Pas lagi di support sih Next supportnya di 231 2310 2320 Kita murutin aja 2320 Saya pribadi Kalau enggak ada momentum Saya enggak suka Jadi kalau momentumnya Masih kayak tadi Yang di chart daily Dia masih merah-merah Kayak gini Biasanya saya hindari Saya hanya akan entry Ketika momentumnya Sudah biru ya Kayak di sini Kan enak tuh Kita bisa tradingkan Ya berapa persen lah Setelah itu Begitu momentum melemah Kita exit Atau cuma sampai resist Terus kita taking profit Kalau di sini masih merah-merah Jadi hindari aja dulu Atau tunggu Sampai dia muncul Si momentum yang membaik Seperti ini ya Merah tua Ini ada divergen sebetulnya Kalau di sini Ini divergen Bullish divergen Jadi menunggu sampai momentum merah Atau barangkali muncul lagi Bullish-bullish divergen Seperti di sini tuh Di sini harganya turun Tapi momentumnya membaik Di sini harganya data Tapi momentumnya membaik Nah di situlah Kalau mau spec buy Boleh spec buy Jadi isat belum ya Atau mau chart simple Biasanya kalau yang tidak mau berlangganan Kita ada opsi untuk buka rekening Melalui rekenan kita Jadi masuk sebagai nasabah Dan itu biasanya mendapatkan Akses gratis Cuma kalau yang gratis ini Biasanya waktu awal masuk Tentu terbatas Nggak se-complete member yang berbayar Tapi kalau teman-teman aktif bertransaksi Dan memenuhi minimal transaksinya Maka bisa aja mendapatkan fasilitas yang Complete Full Seperti para member Tapi ingat ada minimum transaksinya Jadi ditanya-tanya dulu ke admin Kalau mau lihat kontak admin Bisa di bagian bawah ya Ini ada video Nah di bawah ini ada keterangan tuh Maka bisa cek nih Join telegram Kontak admin Ada nomor whatsapp Nah itu silakan di whatsapp aja Tanya-tanya Jadi nggak jadi Nggak apa-apa ya Nggak jadi juga nggak apa-apa Teman-teman silakan Ini aja Tanya-tanya dulu Saya mau tunjukin satu chat lagi Yang dikasih untuk nasabah Ini chatnya lebih simple Karena memang tujuannya untuk Mempersimple ya Nasabah kan biasanya nggak begitu ngerti Teknikal Kalau yang chat win itu Teknikalnya banyak banget Nah ini simple bener-bener Hanya melihat warna pada candle Ada sih chat lain Nggak cuma satu ini Ada yang MSF Nah kalau ini Ini ada teknikalnya Tapi teknikalnya Teknikal umum Seperti ini Ada MACD Ada Frequency Analyzer Ada Stochastic Ada Moving Average Bollinger Band Kalau yang ini Chat buatan kita Spesial untuk para nasabah Karena simple Tinggal lihat warna Warna hijau Maka tinggal Warna hijau itu Artinya bagus Untuk entry Atau ketika dia breakout Candlenya udah hijau Maka silahkan entry Statusnya ini masih hold Maka tinggal Di hold aja Kalau candlenya hitam Seperti si isat Maka ini belum ada Sinyal entry Nanti sinyal entry Nanti sinyal entry muncul Ketika titik hijau Dan candlenya berwarna Orang Kalau dia berwarna Titik hijau Berwarna candle hijau Maka itu bagus banget Ketika masih hijau Maka tinggal di hold Aja Begitu muncul hitam Artinya exit Nah simple kan Tinggal lihat Candlenya aja BRMS Tadi udah bahas BRMS Kita pakai chat Wind ya Yang lebih kompleks Kalau momentumnya Ini agak melemah Jadi biasanya Kalau yang udah mulai Melemah gitu Aku udah agak Watch out nih Jadi ada dua Potensi Pergerakan dari BRMS Pertama Dia akan Sideway Di area segitu Sampai support 258 Ini batasnya Kalau dia jebol lagi Maka Jadinya patah Trendnya tidak oke lagi Tapi kalau dia Sideway Sampai 258 Ini masih potensi Dia sideway Ini masih bisa Kita tradingkan Yaitu Buy on support Spek buy Di dekat 258 Jangan pas-pas Karena takutnya Nggak kena Misalnya 260 262 Gitu ya Kita bikin beberapa Antrian Lalu begitu mantul Maka Kita Boleh Jual Dengan resist Tentu di high yang kemarin Di area 300 Resist selanjutnya 310 Yang udah punya Yang udah floating profit Jangan lupa pasang Trailing stop ya Takutnya balik ke 258 Nanti profitnya tergerus banyak Jadi mendingan Taking profit sedikit Maksudnya Diamankan dulu Profitnya sedikit Gitu Nanti kalau misalnya Dia masih aman Bertahan di 258 Mau buyback Lalu untuk Tektokan di area sini Silahkan Tapi begitu jebol Maka tinggal buang semuanya Gitu ya BRMS Hourly-nya Soalnya ada Penurunan Pelemahan Trend Momentum Jadi berpotensi Untuk koreksi Cuma koreksinya Biasanya sih Dia akan Sideway dulu Sideway-nya Mungkin Agak 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 Apa ya Jadi range-nya tuh Agak lebar Gitu Dia akan mungkin Jempol ke bawah sebentar Habis itu naik lagi Nah itu Udah siap-siap deh Untuk amankan Amankan cuannya sebagian Next Deal Kita lihat Deal Very simple Tinggal lihat momentum Belum ada Karena titik pink Kalau titik pink Artinya Sideway Sama seperti disini Disini dia juga Sideway Disini Disini dia juga Nggak ada momentum Yang bagus adalah Ketika momentum Biru Semakin tinggi Semakin bagus Disitu ya Jadi ini belum ada momentum Cuma karena Dia sektor property Terus Mungkin teman-teman Mendengar-dengar Gitu ya Ada salah satu sosok Warren Buffet Indonesia Yang punya saham ini Maka Teman-teman juga Mau ikutan Nah Jangan ikut-ikutan Kalau trader Ikutin Tekniknya trader aja Kalau investor Ikutin Strateginya investor Tentu investor Tidak entry Di harga segini kali ya Aku belum ngecek sih Valuasinya sekarang Seperti apa Apakah masih Oke Aku cekin sebentar ya Fundamentalnya Laporan keuangannya sih Di K2 Bagus banget Kita lihat PBV-nya Masih kecil Pairnya juga Masih kecil Kalau mau Speck buy Ya Mungkin Dekat-dekat support aja Cuma kalau melihat Teknikalnya sih Aku biasa kurang suka Cari Mendingan menunggu Kalau aku lebih suka Menunggu Sampai ada momentum Jadi Kita tahu Fundamentalnya menarik Tapi cari titik entry Ya tentu Biar kita Nggak Nganggurin Uang kita ya Kecuali teman-teman Punya Duitnya Atau budgetnya Itu besar Jadi mau Dianggurin Di situ Dan nggak trading Trading Ya nggak apa-apa Itu maka Kembali ke masing-masing Tapi kalau aku pribadi Karena danaku Masih sebelum Belum segede itu Maka aku akan menunggu Sampai dia ada momentum Jadi sebelum Dia muncul momentum Aku pindah ke saham lain Yang ada momentumnya dulu Nanti begitu ini udah oke Baru aku entry Aku juga pernah kok Entry di deal ini ya Tapi saat dia ada momentum aja Support ya Aku kasih tahu supportnya deh Ini lagi di support 2.10 Kalau jebol Maka connect support Yaitu 1.96 1.90 MA200 Di 1.87 Mau wait and see Tunggu sampai ada signal Baru entry Silahkan Atau mau spec buy Cicil di area-area support Itu silahkan Coba pakai GD ya Biar teman-teman lihat juga Masih orange Masih orange Support-supportnya di 204 200 Kalau mau spec buy Di area sana Tins Tins Hari ini candle Lower low Sebetulnya sih Secara trend Dia masih bagus Momentumnya juga Masih oke Dia koreksi juga Dengan volume kecil Tapi kan Pergerakan saham itu Nggak selalu ke atas ya Kadang-kadang Dia akan Koreksi dulu ke bawah Secara sehat Yaitu di support Di sini ada support 1305 Sampai 1280 Atau garis Wind line Jadi yang garis Biru-biru ini Namanya Garis wind Atau wind line Selama dia di atas itu Masih oke Jadi contoh Seperti di sini Dia naik ke atas wind line Dia muncul segitiga hijau Ketika dia turun ke bawah Ke bawah wind line Beribet Turun ke bawah wind line Dia muncul segitiga merah Sehingga statusnya pun Di sebelah sini Biasanya kalau Muncul merah Segitiga merah Maka dia akan Sell Kalau misalnya muncul Segitiga hijau Dia akan Buy Jadi ini Dari sejak muncul Segitiga hijau Yang di sini Sampai harga sekarang Ini statusnya Masih hold Dengan floating profit 38% Kalau entrynya telat Ya mungkin 20-an Belasan Itu masih ada Masih oke Tinggal di hold aja Dan tergantung nih Teman-teman itu Mau pasang Trailing stopnya Seberapa Idealnya Di garis wind line Tapi tentu Profitnya tergerus ya Nggak jadi 20-an persen Atau 38% lagi Nah jadi Balik nih Kerelaan teman-teman Mau cicil Taking profit Misalnya taking profit Terus sekarang Nanti sisanya Pasang trailing stop Di 12.80 12.70 Nah itu Bebas 12.70 Ya jangan pas-pasannya Wind line-nya kan 12.80 Jadi kita taruh Di bawahnya tuh Bisa 1-2 tik Bebas Masih oke Sebenarnya Teens Lanjut MEDC MEDC Dia ada Korelasinya Dengan Oil Tapi setau saya MEDC Itu ada Emasnya juga Jadi Nggak Nggak Semerta-merta Karena harga Oil turun Maka dia Ikut turun Walaupun Memang kebetulan Ini ikutan WTI Crude oil Crude oil Soalnya lagi turun Supportnya Bahkan Di Under 70 Jadi kemungkinan Bisa aja Crude oil Balik lagi Ke bawah 70 Mau brand oil Mau Ini Sama aja Tadi aku lihat Catnya Jadi kita Patokan Ke Cat MEDC Secara momentum Belum ada momentum Lagi Candle Atau Kita Berdasarkan Candlestick Dia masih Inside bar Jadi masih Belum Konfirmasi Dia mau kemana Ini masih konsolidasi Dulu Kalau dia Breakdown lagi Dia akan ke support 12.65 Di bawahnya Ada support lagi 11.85 Kalau mau spec buy Mungkin sebaiknya Spec buy nya Di support 12.65 Kalau breakdown Exit dulu Maka Antri lagi nanti Di 11.85 Atau Mau menunggu Ketika dia mantul aja Jadi Strategi itu bisa Beberapa ya Kalau kita nunggu Dia mantul Otomatis kita Telat masuk sedikit Kalau kita mau Nangkepin benar-benar Di bawah Maka Mau gak mau Kita harus spekulatif Jadi kita Antri Tapi kalau jebol Kita disiplin Untuk exit dulu Itu support-supportnya 12.65 11.85 Atau Kalau teman-teman Mau menunggu Sinyal entry Misalnya momentumnya Naik lagi Atau Kita cek nih GD Candle nya apa nih Candle nya masih hitam ya Jadi kita tunggu Sampai ada Titik hijau Candle orange Seperti disini Maka kita baru Spec buy Setelah MEDC Seger Seger Belum ada tuh Volumenya Masih ini banget ya Masih kering banget Total transaksi 0,75 miliar Total transaksi Di 5 miliar Jadi gak menarik nih Dari sisi volume Momentumnya sih menarik Ada perbaikan Tapi biasanya Kalau ini ya Side way aja Begini tuh Begini tuh Kalau gak ada volume Ini malah turun lagi Ke bawah ya Ada momentum Lebih anak Ada momentum Ada volume gede Candle bullish Besoknya naik lagi Gitu Jadi kita mendingan Tunggu aja Sinyal momentum Momentum biru Baru kita entry Jadi seger Belum ada sinyal entry ya Tapi kalau mau Speck buy On support 450 438 Di bawah 438 Maka exit Resist Aku kasih resistnya sekalian deh 464 482 Itu dulu deh Resistnya deket-deket dulu Jangan jauh-jauh Lanjut setelah seger Big Bang Nah ini yang nanya Big Bang gimana nih Menjalan pelantikan Harusnya sih Karena kemarin kan Udah keluar tuh Kira-kira Yang menjadi Menteri Keuangan Siapa Dan itu Seharusnya berdampak positif Kalau sentimennya sih Harusnya positif ya Untuk IHSG kita Tapi chartnya Kayaknya udah gerak duluan nih Terutama di Kalau BRI sih Masih di sana sana ya Momentumnya ada perbaikan Ini Jalan pelantikan Minggu Berarti kita punya Waktu trading tinggal Dua hari lagi Tinggal Kamis dan Jumat Kalau teman-teman Gak mau ada kejutan Misalnya mau spek buy nih Maka spek buy aja Lebih bagus sih Dideket-deket 4800 ya Kalau Big Bang Anywhere under 5K Menurut aku sih bagus Kenapa? Karena Begitu dia naik Ke 5000-an Jadinya tuh Perubahan fraksi Dan itu menarik banget Jadi yang ini Kalau mau ya Paling cicil aja ya Cicil-cicil Jangan langsung All in Karena kalau Big Bang itu Dia gak bisa Apa ya Namanya ya Big Bang itu Lebih baik pakai cicil Jadi bagusnya itu Harus atur Money management Sebaik-baiknya BBR ini aku Bulan ini Tekokan sih lumayan ya Karena setiap di bawah 5000 Aku ambil Jadi kemarin dapat di 48 Telat masuk malah 4880 Ini closing 4950 Eh 4880 Ini closing 4950 Lumayan Aku masih hold Dan aku masih menunggu Dia akan uji 5000-nya lagi 5025 Tuh Untuk BBRI Jadi Bagusnya BBRI Di area 48 Atau di bawah 4800 Itu lebih oke lagi Sampai Berapa nih 4600 Itu juga masih oke lagi Kalau ada yang mau pakai FIBO Karena kemarin Mantunya pasti ya FIBO-nya Tuh FIBO 50 Mudah-mudahan dia bisa naik lagi BBRI Secara foreign flow Belum ada sih In flow lagi Tapi don't worry Biasanya sih Asing selalu kembali sih Biasanya Tinggal tunggu waktu aja Kalau kondisi Kalau menurut Foreign itu Indonesia itu Yang penting stabil aja lah Jangan terlalu banyak Kejutan-kejutan aneh Kalau yang stabil Semuanya berjalan Melancar Semuanya sesuai dengan Perkiraan Sesuai dengan plan Maka harusnya sih Foreign akan balik lagi Ya Waktu itu memang Sempat ya Aliran dana itu Mengalir ke China Tapi kan gak mungkin Mereka selamanya juga Di sana Market China-nya kan Pasti ada koreksinya juga kan Dan stimulusnya kan Gak bisa Banyak-banyak juga Jadi pasti Foreign-nya Akan kembali lagi Cuma kapan Kita gak tahu Kita lihat aja ya Ikutin aja Teknikalnya Price action-nya Seperti apa Itu kira-kira BRI Udah saya share Jadi boleh Tektokan tuh 48-5000 48-5000 BNI Momentumnya bagus Tuh ya Dari 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Kalau temen-temen Spek buy disitu Ketika merah tua Itu lumayan Bottom fishing tuh Atau di area support sini Kalau sempat ngambil Ini kan ada support juga tuh Foreign-nya sih Paling oke BNI Belum ada Outflow yang Gede-gede banget Ini masih oke Coba ya Dia mantul Di Fibo 05 juga tuh Sampai manakah Bentar Biasanya Kalau sampai mana Kita ukur 0-nya disini Ininya disini 58-50 Low-nya Di 5100 Wah Udah masuk area Ini lagi Disini ya Biasanya 0,5 0,6 1, 8 Maksimal Di 0,7 Kalau misalnya Break lagi 0,7 Maka artinya Bagus Dia berpotensi Untuk Break Break Dari 58-50 Itu Kalau dia Tembus 0,7 Tapi kalau Nggak tembus Artinya dia akan Berhenti disitu Itu udah area Area taking profit 0,5 0,618 0,7 BCA BCA Kalau Big Bang Sebenarnya Buy on weakness Aja Setiap support Dicicil-cicil Apalagi BCA Sekarang BCA Pergerakannya Agak Ini nih Begitu-begitu aja Paling bagus sih Kalau BCA Mudah-mudahan Bisa dapat Di 10.175 Itu supportnya ya Atau MA200 Itu lebih bagus lagi 9875 Kalau ada Koreksi Kalau nggak ada Berarti di 10.175 Foreign flow Foreignnya Sebenarnya Outflow Dan Hati-hati ya Biasanya Kalau Big Bang itu Di kuartal pertama Bulan Februari Maret Maksimal April Kayaknya Biasanya itu Masuk ke fase Downtrend Jadi ada minor Downtrend Mungkin teman-teman Bisa Siap-siap Jualan dulu Sebelum-sebelum itu Jadi Januari Februari Itu boleh mulai Taking profit Lalu Sabar Sampai Nanti masuk fase Downtrend Baru Incar lagi Atau Paling simple Tunggu aja Momentum biru Baru entry Sama seperti disini Momentum biru Entry Momentum biru Entry Lanjut BBTN BCA udah ya BCA Soalnya ada Outflow foreign BTN BTNnya udah mulai Masuk ke area Resist nih Disini ada Resist Disini sudah mulai Kayaknya ada Tekanan jual Karena Udah mulai Bikin doji Mulai bikin Ekor-ekor Itu artinya Udah Ada yang Taking profit Jadi Watch out ya Kalau misalnya Dia bisa break lagi Itu Baru bagus lagi Kita cek Weeklynya juga Ini ada Resist 1550 Next Di area 1600an Sampai 1640 Kalau udah Nggak bisa tembus Berarti dia akan Balik lagi ya Soalnya ini Trendnya Sebenernya Sideway gede Kecuali Dia bisa Closing Di atas ini Nah itu Baru bagus Banget Kalau mau Spec buy Bentar Saya sebutin Area Entry Yang bagus Cuma Tergantung Kondisi saat itu Juga ya Supportnya sih Di 1460 1430 Tapi pas Disamperin Kesitu Harus cek lagi Kondisinya Seperti apa Kalau dia Nggak mantul Maka Jangan dulu Jadi tunggu aja Saat mantul Atau tunggu Sampai ada Momentum miru Ya Risk Risk Sekurang lebih Harusnya mirip-mirip Sama Big Bank Momentum Belum ada Jadi Sideway Di area sini Di 2800 2815 Sampai Ini Kita buletin Berapa ya Angkanya Nggak sesuai Fraksinya Jadi kita Mesti buletin Sendiri Kita anggap 3180 Di area situ Atau sampai 3200 Ini ya Jadi dia masih Bergerak Sideway Kalau mau spec buy Mungkin Di Sekarang sih Lagi di support Cuma kalau breakdown Berarti dia akan uji Ke 2800 lagi Jadi teman-teman Silahkan atur Strateginya bagaimana Secara foreign flow Kita coba lihat Foreign flow-nya sih Belum ada lagi ya Support 2850 Ternyata 2850 Kalau mau spec buy Mungkin daerah situ Lebih aman ya 2850 Tapi kalau jebol Berarti dia akan lanjut Ke support 2750 Resist Resist 3110 Sampai 3200 Tuh Support resistnya Sudah Spec buy on Support aja Next KLBF Sektor health Kayaknya belum ada Apa-apa lagi ya Kayaknya masih Hype di Tekno Jadi sektor health-nya Masih terlupakan nih Momentumnya belum ada Jadi dia masih Sideway Sideway-nya juga Sideway lebar Coba kita lihat Secara Monthly Foreign flow Belum ada lagi Masih Sideway Momentum agak Melemah Ini kelihatan Ekor-ekor panjang Ini mulai Agak enak Waktu itu Saya juga sempat Masuk KLBF Tapi begitu Weekly-nya Dia mulai bikin Ekor-ekor Atau ada tekanan jual Saya udah jual Udah exit Jadi Ini bisa Jadi pelajaran Untuk teman-teman Kalau misalnya Ketemu Candle-candle Yang jarum-jarum Panjang gini Mungkin bisa exit dulu Kalau mau spec buy Spec buy Mendingan di area Support sini aja 1.650 Mudah-mudahan Dia masih Sideway Di area sini Jadi kita bisa Spec buy Di support Sideway-nya Lalu begitu Dia naik Kita bisa Jual Resisnya Yaitu di area 17.65 17.60 17.80 Sampai 1.800 Next UNVR UNVR-nya Lagi cakep nih Karena Dia ada Momentumnya Ya ada momentum Hal ini Kalau sini sih Oke Tapi Dia masih Downtrend Secara major Resis 25.60 26.30 27.30 Biasanya sih Dia akan Uji MA200 aja Kayak disini Dan dia tidak bisa Break out Jadi hanya untuk Swing pendek aja ya Untuk UNVR Ini foreign flow-nya sih Cakep nih Foreign flow-nya Lagi bagus Tapi biasanya Ini begitu Masuk foreign Begitu naik Udah Foreign-nya jualan Hanya Foreign-nya Kayaknya fast trading Juga disitu Swing pendek lah Bukan fast trading ya Jadi buat teman-teman Yang UNVR Kalau misalnya Udah punya Masih boleh hold Ke resist-resis Yang tadi saya bilang Dia akan uji dulu 250 25.60 Kalau dia belum Bisa break juga Maka Dia akan kembali Uji support Atau garis winline Kalau untuk entry Saya sih Jujur gak tertarik Dengan UNVR Jadi saya akan Pilih Salam-salam lainnya Yang Secara Long termnya Masih Uptrend Next Pegas Pegas Foreign-inflow Sedikit Pegas Kemarin saya juga Ada bahas Sebenarnya ya Udah Masih menarik Di atas winline Dia ada momentum Tuh Kalau yang nangkepin Tadi di 1500-an Nih Low-nya 1505 Pas dia di area support Ada garis winline Maka harusnya Teman-teman Sudah Ijo lah Akunnya Udah ijo ya Harusnya Satu persenan Mudah-mudahan lanjut Resi selanjutnya 1595 Pegas Udah Kita lanjut Ke Afiya 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 Momentumnya Merah tua Sih Cakapan Pegas ya Tadi Yang nanya Siapa ya Kalau gak salah Yang ditanya Ini Sepaket WNVR Pegas KLBL KLBF-nya sih Belum ada momentum Sideway WNVR-nya Masih oke Pegas oke Afiya Tadi Pegas Sudah Afiya Kalau mau Spike Buy Di 470 Di area Situ 470 Resis 496 Atau Kalau Ini kayaknya Dia sidewaynya Terbatas Di sebelah sini Jadi kalau Mau Spike Buy Di 474 Eh Salah Bentar Ini berapa ya Sebentar Kita pakai Cat ini 478 478 Blinknya cicil Jangan langsung Satu harga Jadi 478 470 Misalnya Habis itu kan Nanti jadi Averagingnya Sekitar sini Tengah-tengah Begitu dia Mantu Ke Resis Misalnya Resis 496 Atau 500 Atau UGM A200 Maka boleh Dijual Inflow Forennya Tidak ada Avia Momentumnya Juga Masih Merah Tua Lanjut MLPL 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 Lagi ada Tekanan Jual Jadi Jangan Entry Dulu Harusnya Entrynya Pas Lagi Dia Break Out MLPL Salam Gorengan Soalnya Kita Lihat Chat Win Likuiditasnya Liquid Momentum Trendnya Yang agak Mengkhawatirkan Disini kan Kelihatan Harganya Naik Tapi Ininya Turun Jadi Berpotensi Untuk Menjadi Baris Divergent Cuma Kapan Dia Akan Breakdown Nya Tidak Tau Jadi Jangan Entry Lagi Sekarang Udah Bukan Saatnya Entry Kalau Mau Spek Buy Pun Mungkin Di Area 86 89 Kalau Dia Mantul Baru Entry Jadi Kita Jangan Nangkepin Pisau Jatuh Kita Jangan Siap Siap Nada Tapi Kita Tunggu Ketika Dia Mantul Dia Naik Ada Tarik Naik Kita Ikutan Untuk Fast Trading Untuk Copet Jadi Kayak Di Saat Ini Itu Hakkian Kelihatan Jadi Untuk Fast Trading Kita Punya Cat Lain Namanya Hakkaki Ini Kita Kelihatan Kalau Hakkaki Itu Seperti Ini Contohnya Ini Contoh Cat Hakkaki Tapi Ini Udah Lama Di Tanggal 15 Pukul 11.55 Jadi Kita Pakai Cat 5 Menit Untuk Fast Trading Ataupun Scalping Sorry Bukan Scalping Kalau Scalping Harus Baca Bit Over Kalau Ini Fast Trading Begitu Sideway Dan Ada Frekuensi Spike Ini Menandakan Ada Transaksi Yang Besar Ini Berpotensi Untuk Naik Jadi Kita Konfirmasi Lagi Dengan Hakkaki Hakkaki Itu Yang Bagian Bawah Panel Bawah Yang Ijo Ijo Artinya Banyak Yang Hakk Atau Banyak Yang Beli Merah Merah Jadi Lebih Bagus Kalau Dia Ijo Ijo Begitu Ada Ini Kita Tunggu Konfirmasi Sampai Dia Break Out Atau Tinggal Lihat Aja Nih Udah Mulai Ijo Ijo Maka Kita Ikutan Entry Dan Kita Udah Cuan Kalau Sistem Ini Boleh Hakk Karena Untuk Fast Trading Aja Jadi Begitu Dia Patah Dari Trend Ini Kita Udah Jualan Jadi Harusnya Sudah Mulai Jualan Karena Di 5 Menit Pun Ini Isi Lagi Sideway Ada Spike Tapi Tunggu Konfirmasi Lagi Dia Harus Break Karena Frekuensi Itu Berlaku Dua Arah Dia Bisa Patah Turun Ke Bawah Atau Dia Naik Ke Atas Jadi Kita Tunggu Konfirmasi Ijo Ijo Lagi Baru Kita Entry Kalau Dia Ternyata Malah Merah Merah Maka Kita Jangan Entry Lanjut MPPA Dan The Last Taham Momentum Ada Tapi Rata-rata Transaksi Volumenya Agak Kurang Gimana Dan Setau saya MPPA Waktu itu Pernah Masuk Saham FCA Ini High Risk Banget Kalau Mau Spec Buy Pun Saya Tidak Menyarankan Saham 50 Mendingan Cari Saham Lain Kayak MLPL Liquid Terus Volumenya Bagus Jadi Tunggu MPPA Seperti Itu Baru Menarik Contoh MLPL Kita Lihat Rata-rata Transaksi Di 11 Miliar Yang Tadinya Tidak Ada Volume Kering Tiba-tiba Ada Volume Ada Momentum Berarti Lebih serius Kalau Yang Tadi MPPA Trendnya Belum Ada Dia Masih Di Angka 50 Jadi Berbahaya Banget Berpotensi Untuk Stuck Di 50 Nah Khawatirnya Itu Kalau Mau Speck Buy 52 Misalnya 52 51 Kalau Dia Kembali Ke 50 50 Sudah Jadi Bit Teman-teman Mau Buang Paling Rugi Setik Aja Gitu Oke Ini High risk Banget Dia Sideway Di area Sini 50 Dia Jebret Naik Mungkin Balik Lagi Ke Sini Abis Itu Ditarik Lagi Naik Buatku Sih Aku Lebih Suka Kalau Sudah Ada Trendnya Jadi Kalau Sudah Trendnya Volumenya Semakin Liquid Kalau Sudah Semakin Liquid Trendnya Naik Momentum Nya Juga Naik Biasanya Akan Lebih Serius Karena Logikanya Dia Kalau Pakai Modal Yang Besar Untuk Maintain Sebuah Saham Gak Mungkin Dia Hanya Ngambil Beberapa Tik Aja Pasti Itu Perjalanannya Panjang Karena Sudah Trendnya Dia Sudah Pakai Duit Buat Maintainnya Pasti Akan Paling Enggak Seminggu Jadi Kita Bisa Tradingnya Lebih Tenang Lebih Nyaman Kalau Ini Karena Modal Kecil Mungkin Dia Udah Bosen Mau Ini Saham Lain Dia Udah Nggak Maintain Lagi Itu Aja Kira Kira Dari Saya Gimana Masih Ada Pertanyaan Silahkan Drop Di kolom Komentar Tapi Aku Bikin Videonya Itu Di Setiap Senin Dan Hari Rabu End Of Weekend Mungkin Saya Nggak Bikin Jadi Buat Teman Teman Kalau Mau Nanya Biar Lebih Update Mungkin Tunggu Sampai Jumat Atau Penutupan Senin Jadi Drop Comment Drop Pertanyaannya Nanti Di Senin Aku Jawab Seperti Itu Oke Good luck Untuk Trading Semoga Teman Teman Bisa Cuan Semangat Sampai Jumpa Lagi Di Video Berikutnya Thank You Bye Bye